bun size, bun size nah ini dia osengnya ya kira-kira ya seperti ini ada dua telurnya ya sore aku mau numis rebung, wortel terus jamur-jamur bumbunya itu cuma bawang putih sama cabai, sama daun bawang itu tak rebus ya bun size halo assalamualaikum teman-teman welcome back to my youtube channel balik lagi bersama saya yayu jayu ini yayu jayu waktunya masak ya tadi yayu jayu habis potong rambut apakah nampak dan terlihat potong rambut itu pertama lopanya itu kan ada tiga tamu tadi hari ini tiga tamu kayaknya ya terus aku nanya berapa kayak gitu setelah dipotong itu katanya bayar 390 aku kasih aja sekalian 400 ya ngapain kenapa kok harus 390 400 saya aku bilang kayak gitu eh setelah aku pulang nyampe rumah tukang salonnya itu telpon mbokku katanya bilangnya gini nanti tolong kasih uang ke yayu 100 NT nanti kalau misalkan mbokku ke salon nanti tak ganti uangnya gitu katanya katanya soalnya tadi sungkan ada tamu makanya aku dimintain 390 kalau katanya kalau aku itu cuma bayar 300 gak ada tapi kalau misalkan 390 ya gak apa-apa karena apa karena sekarang itu gimana ya efek pandemi ya sekarang itu orang kerjaan itu semuanya berimbas ya bahkan salon itu juga berimbas banget imbas dari corona sewa tetap jalan tapi kan sekarang tamu itu sedikit ya nanti kalau ada rezeki dibeliin mie Indonesia ini telurnya jangan ditumis terlalu gosong ya aku mau numis cabai sama batangnya daun putih daun perik ngomongnya yang ngawur ya pokoknya ngomongnya itu gimana ya belibet-libet aduh sampai wangi dulu ini ada cabai kayaknya cabainya kepedesan ya nanti takut kalau mami kurang buka aku ambil ayah kayak buah tumis sampai wangi dulu terus aku masukin rebungnya ya ini tumis kalau sayur ini kalau sayur ini tambahin air ya nanti jamurnya terakhir baru masuk nah aku tambahin micin ya aku tambahin aku tambahin bumbu 3 in 1 ini ada garam micin sama merica jangan banyak-banyak arak beras nah sebelah sini aku merebus buncis ya buncis nasi tak kasih garam sama arak beras kalau mbak aku suka yang asin sama arak beras kalau ada yang nanya arak beras itu rasanya apa arak beras itu ternyata rasanya manis ya kemarin aku nyobain aku tuh walaupun masak gak pernah nyoba aku ngiranya pahit ternyata manis enggak aduk-aduk nah ini aku masukin jamur bismillah aduk-aduk karena jamur itu cepat banget matang ya enggak usah ditambah air soalnya jamur bakalan ngeluarin air tutup ya sedot asap matiin ya stop segini mbak nah jam segini mbak arak pengen makan nah ngeluarin air banyak kan jadi kalau masak jamur enggak usah kasih air pasti ngeluarin air soalnya rebungnya itu tadi butuh butuh proses terus terakhir aku masukin daun bawang nah daun bawangnya masuk ya supaya cantik ini tuh ibaratnya was lengkap sayur lengkap semuanya ada ini sayur sayur apa ya sayur putian nanti kalau sayur yang ijo itu buncis kayak gini endul pokoknya aku mau angkat buncis dulu ya buncis itu enggak boleh terlalu matang tapi harus dilihat dulu matang enggak wah tangan itu takut sama panas soalnya hari ini tuh masih ada ayam terus babi cincang terus mbokku tadi siang itu juga masak jadi yowes lah aku tinggal masak sayur sayur ijo sama ini ini indek kulkas itu selama ya harus segera dimasak ini juga aku sematin oke nah ini buncisnya buncisnya sedikit ya nanti kalau anak-anak misalkan mau makan sayur ijo ya makan buncis ini buncis buncis iowes aku piringin tumis jamur ada rebung ada wortel ada hijau-hijau ini daun bawang bumbunya garam sama micin sama lada bubuk wes mantul mantul pak eko bu eko nah ini dia osengnya ya kira-kira ya seperti ini ada dua telurnya ya hmm buku juga belum pulang buku masih di salon hari ini masaknya guampang banget cuma masak dua sayur ada yang ditumis sama ada yang direbus wes seperti ini wes cukup oke lah nah wes pada makan aku kasih buah dua Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. ini sebelum rambutku dipotong jadinya kayak gini rambutku tuh kaku kayak sapu tapi ada yang suka rambut aku katanya bawa aku tuh suka rambut aku rambutku cenderung kegede-gede ini nanti mau tak potong-potong yang agak pendek pulang nanti Mami nyariin kita itu di sini selalu harus pakai masker apa yang tersebut . . . . . . . . Terima kasih. Terima kasih telah menonton video ini Mohon maaf kalau ada salah kata Salah tingkat, salah laku, salah perbuatan Mohon dimaafkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh